Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malik Maninang channel Lenyong Rofi Kompak Korea Ngapak Dinasiknya berhubung Balikasiknya Jadi aku Masak-masak Terus Masak apa Berhubung musim panas Jadi Masak makanan khas musim panas Korea Apa gue Sam Ye Tang Sam Ye Tang gue jadi kayak sup ayam Tapi Disogi gingseng Terus ada rempah-rempah liane Lah kayak ngapa Langsung tak tidok nabai bahan-bahannya Apa aja bahan-bahannya Yang pasti harus ada ayam Gak mungkin bebek Karena mau bikin Sam Ye Tang Ini ayamnya satu ekor Tadi aku beli yang 5 ribu Ini lumayan gede nih Sama terapak tanganku Hampir sama Malah gedean ini Harusnya yang pakai yang 3 ribu aja Kalau ada Harus lebih kecil Ini kayaknya Kebanyakan ntar Terus Ini Bumbu Bumbu Sam Ye Tangnya Yang pasti Yang Apa Yang udah Ini udah Dikemas aja gini Ini kemarin saya beli di Lote Lote Mat Ini harganya 3 ribu 3 ribu won Ini Ini di dalamnya Ada ginseng Ini ginseng yang Khusus ginseng sayur Ginseng kan ada yang Ginseng yang buat Jamui gitu Yang disampur sama Apa yang Sul-suli itulah Terus Ada juga yang Ginseng sayur ini Yang khusus buat Bikin Sam Ye Tang Terus ini ada Apalagi ini Kayak kurma Ini kurma Cina Terus Ada kayu-kayu Apa ini di dalamnya Ya mungkin Rempah-rempah Khas Korea Terus ada Apa ini Bawang putih Terus daun bawang Terus Apa ini Garam secukupnya Terus Laga Terus Beras yang udah dicuci Juga secukupnya Ntar-ntar dimasukin ke dalam Ini Kedalam ayamnya Ini ayamnya harus dicuci bersih dulu Terus ininya juga dipotong Biar gak Apa sih ini Gak langulah Yaudah Ini mau tak cuci dulu Oke Kita cuci dulu Ayamnya Biar bersih Ini ayam Besar kebesaran Baru saya pakai Yang 3.000 Yang 3.000 Ini aku beli Yang 5.000 Kebetulan Yang 3.000 Lagi kosong Ini juga harus dipotong Ini Biar gak languk Berutuk Kalau di Tempat saya ini Basanya Berutuk Kalau di Basi Indonesia Banyung Berutuk Mulit temen Buang Terus Ini juga Di bagian sini Ini harus dilubangin Ntar Berasnya Masukin sini Ntar kakinya Dilipati Gini Ini letak Lubangin dulu Ini buat Masuk Kakinya Antara Kayak gini Terus Sebelah Sini Juga Dikit Bolongan Dilubangin Dibikin Lubang Lubang Kayak gini Tuh Minyaknya Apa Lemaknya Kekandelen Di Bolongan Orang Keton Dibikin Lubang Kayak gini Terus Masukin Beras yang Udah Dicuci Tadi Ini kan Beras Udah Tercuci Tadi Masukin Aja Jangan Banyak Banyak Luarkan Melar Beras Masukin Berapa Sendok Ya Tiga Empat Lima Sendok Ini berhubung Ayam Memang Gede Miki Sudah Terus Pinggirin Dulu Terus Ini Kita Terus Masukin Ini Masukin Kurmanya Ini kurma Cina Ini kurma Cina Masukin Bareng Sama Berase Terus Masukin Juga Sedikit Gingsengnya Yang Di Dalam Ini Ayam Sebentar Ada Juga Yang Di Luar Masukin Dalam Ayam Ini Gingseng Kan Bahasa Koreanya Sam Bentuknya Kayak Canggal Kayak Apa Si Akar Ya Memang Akar Terus Masukin Juga Ini Bawang Bawang Putih Ini Sudah Tak Cuci Tadi Masukin Masukin Semua Ini Berapa 5 Sekitar 5 Selera Si Kalau Sudah Ini Tadi Lubang Ini Kakinya Masukin Lubang Yang Tadi Dibikin Ini Bolongannya Aduh Bolongannya Hidang Nah Masukin Gini Satu lagi Masukin Aduh Malah Pedil Singgi Maaf Ini Safe Masih Safe Amatiran Jadi Apa Ada Letel Aduh Petil Maning Bismillah 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 Berarti Ya Kayak Gini Biar Ini Nutup Nutup Lubang Berase Terus Duh Harusnya Akhirnya Dipanasin Dulu Ya Manasin Air Dulu Bentar Ini Tadi Yang Gengseng Sisanya Masukin Rebus Sampai Airnya Mendidik Ini Juga Payu Payu Apa Ini Kayak Ini Rempah Korea Masukin Ini Tunggu Sampai Mendidik Ntar Baru Ayam Dimasukin Nah Ini Kebetulan Udah Mendidih Ini Udah Menyerap Jadi Kalau Udah Mendidih Ini Udah Menerap Terus Ini Pinggirin Aja Karena Udah Ada Sari Sari Nek Tapi Gengsengnya Masih Cuma Ini Ini Yang Dipinggirin Ini Udah Keguduk Terus Kita Masukin Ini Ayam Aduh Kegudin Alhamdulillah Cukup Ya Ini Dimasak Sekitar 30 Menitan Tapi Ini Setiap Setiap 10 Menit Sekali Harus Dibalik Balik Biar Matangnya Merata Terus Juga Harus Disiram Begitu Terus Juga Buih Buih Yang Kayak Gini Harus Dibuang Biar Rasanya Nggak Nggak Aneh Lah Ini Harus Dibuang Kita Tunggu Sampai Mendidih Lagi Masukkan Lagi Di pinggir Biar Meresap Sekalian Karena Ini Baru Pertama Bikin Jadi Belum Tahu Banget Caranya Tapi Kurang Lebih Kayak Gini Terus Masukkan Garam Secukupnya Ntar Sambil Dicicipin Kurang Asin Apa Nggak Ya Ini Tunggu Sampai Apa Mendidih Lagi Sampai Beras Yang Di Dalam Ayam Juga Matang Ini Tunggu Sekitar 10 Menit Ntar Harus Dibalik Lagi Ini Kan Ada Buih Buih Yang Buih Warna Putih Coklat Coklat Ini Harus Dibuang Ini Karena Ntar Rasanya Nggak Enak Nih Yang Buih Coklat Batai Gini Loh Sapinya Juga Mandantik Kecilin Jangan Terlalu Besar Biar Orang Melewit Melewit Banyune Ini Ngomong Ngomongnya Tercampurin Bahasa Jawa Soalnya Banyak Yang Nggak Maksud Kalau Aku Ngomong Full Pakai Bahasa Ngapak Biar Semuanya Jadi Paham Ini Harus Dibuang Ini Pinggirin Aja Kayaknya Udah Meresep Sek 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 Enggon Ada Tempat Kekecilin Ayam Yang Geden Pinggirin Aja Ini Udah Meresep Buih 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 Yang Gini Harus Disingkirin Dibuang Terus Ini Kalau Udah 10 Menitan Harus Dibalik Biar Matangnya Merata Sambil Dibuang Juga Ini Buih 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 Yang Coklat Coklat Sambil Dicicipin Juga Kurang Asin Atau Enggak Ntar Ditambahin Garam Lagi Kalau Enggak Ngasih Garam Ntar Aja Kalau Udah Matang Juga Bisa Sambil Disiram Siram Biar Atas Juga Matang Terus Terus Kalau Udah Dibalik Kembalik Kekar Apa Bagi Terus Dibalik Ini Udah 10 Menit Terus Dibalik Dua Ayam Yang Lutang Oke Ada Ising Kecili Kenapa Ayam Ising Kegeden Ayo Oke Cari Nah Ini Gingsengnya Kelihatan Nah Ini Ayamnya Udah Matang Disinin Tapi Beras Kan Di Dalem Belum Matang Jadi Harus Nunggu 30 Menit Tapi Setiap 10 Menit Apa Sekali Harus Dibalik Ini Udah 10 Menitan Tadi Detak Balik Terus Ini Nunggu 10 Menit Lagi Ntar Balik Lagi Nunggu Sampai Airnya Juga Mandan Sat Airnya Perkurang Ini Sambil Dibuangin Terus Ini Buih-buih Yang Putih Tapi Mandan Coklat Kan Main Ke Apa Yang Tadi Bikin Lubang Ini Kakinya Dimasukin Biar Berasnya Tidak Keluar Jadi Berasnya Digodok Di Dalam Perut Ayam Sambil Disiram Disiram Gini Sambil Cicipi Kurang Asin Apura Kurang Asin Tambahin Koba Tambahin Ntar Aja Kalau Udah Mateng Biar Nggak Kasinin Juga Karena Ini Airnya Masih Banyak Jadi Belum Menyerap Ini Udah 10 Menit Lagi Harus Dibalik Lagi Aduh Ambrul Oke Wah Oke Mateng Dure Mateng Oke Tinggal Ditunggu Sampai Airnya Agak Berkurang Atau Mandan Sat Terus Jangan Lupa Terus Dibuangin Terus Ini Yang Puih Puih Mandan Coklat Ini Udah Mateng Kita Taburin Daun Bawang Di Atasnya Oke Oke Terus Tambahin Lada Secukupnya Sesuai Selera Oke Siap Untuk Dinikmati Kita Pindahin Dulu Ke Wadah Jangan Disini Oke Pindahin Ke Wadah Terus Siram Kuahnya Werbusanya Apakah Mas Siso Mas Siso Itu Bahasa Koren Artinya Enak Gingsengnya Kayak Canggel Oke Siap Untuk Dinikmati Selamat Mencoba Ini Mau Tak Icip Icip Dulu Coba Rasanya Kayak Apa Ini Berasnya Juga Udah Mateng Tadi Yang Di Dalam Udah Jari Nasi Ini Ayam Juga Udah Mateng Ini Tak Masak Sekitar 30 Menit Tadi Ini 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 Hmm Rampah Gingseng Terasa Masih Soyo Makan Ayam Segeruntung Yang Orang Pakai Nasi Paken Yang Ayam Gede Banget Bencukah Kuahnya Cuk Yang Makan Versi Kuli Lah Kurma Kurma Cina Kurma Ya Memang Kurma Tapi Kurma Cina Dajannya Montok Banget Ayam Mateng Masih So Ya Ya Wih Baik Kita Lanjut Makan Disit Next Senang Video Oke Ocak Kalian Di Like Di Comment Di Share Dan Di Subscribe Karena Subscribe Jerek Gratis Ya Jerek Baik Di Subscribe Terus Selamat Juga Mencoba Karena Sangat Mudah Untuk Membuatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kompak Korea Ngapak Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Ou Sincron KAn Sincron Kompak